Ini adalah tampilan takometer dari Hyundai Stargazer Kita cek jadi di awal seperti ini Sangat lengkap individual door warning Sampai kap mesin bagasi dia juga bisa tampilkan Lanjut kita cek saat ditekan tombol start di awal Seperti ini Ada tulisan aksesoris Kita injek sekali lagi Disini prisa sistem Jadi lebih baik kita tekan 1-2 tombol sampai warning selesai Baru kita injek rem Dan nanti kita tekan Baru mesin menyala Tapi kita akan masuk ke menu-menu yang ada di dalam takometer Jadi tombolnya ada disini Untuk mengganti kita bisa cek seperti ini Bisa kita geser di sebelah tombol setir sisi kanan atas Dan untuk masuk misalnya di setelah pengguna Kita bisa pakai tombol ini untuk naik turunkan Seperti ini Kita bisa turunkan Dan balik lagi misalnya ke bantuan pengemudi Kita klik OK Disini tulisan OK Kita tekan Berarti disini kita tekan Kita tekan masuk Jadi banyak fitur-fitur yang bisa kita cek Oke Jadi lanjut ke fitur yang ada Kita cek disini volumenya kita bisa ganti Apakah mau tinggi Sedang rendah Kita kembali Driver attention warningnya Pengingat keberangkatan Jadi jika mobil depan jalan Dia akan kasih warning ke kita Untuk jalan mobilnya Disini driving safety Forward safety Waktu peringatan Lambat atau normal Disini pendeksi jalur Blind spot safety Safe exit Untuk di belakang Saat keluar Semuanya menyala Jadi kita matikan Saat nyala lagi Dia akan kembali ke menu Semula Jadi akan dicentang semua Lanjut ke parking safety Rear cross traffic safety Disini juga akan ada warning Jika ada sesuatu di bagian belakang Oke bantuan pengguna seperti itu Lanjut ke cluster Di dalam cluster ada pemilihan tema Temanya kita bisa cek Tautan ke mode berkendara Tema A B C Dan balik lagi Atau ke pakai mode berkendara Untuk mode berkendara Tombolnya ada disini Drive mode Jadi untuk drive mode nya Kita bisa tekan Kita pilih Sport smart atau echo Oke lanjut Kita ke Menu dari cluster Tadi pengen tema Tampilan wiper Wiper Atau lampu Akan muncul Peringatan jalan Berselimut Oh menarik Limut S Suara sambutan Kita mau nyala atau tidak Kita kembali Lanjut ke lampu Lampu ada iluminasi Mau redup atau cerah Di bagian cluster Takometernya Kita bisa klik back lagi Klik back itu Kita klik tombol yang ada disini Untuk back nya Oke lanjut Untuk lampu send sekali Jadi di bagian sini Kita tekan sekali Dia akan send Tiga kali Tidak perlu Untuk sangat dalam Seperti ini Tidak perlu Jadi hanya kita Tekan sekali Seperti ini Dia akan tiga kali Send kiri atau kanan Lanjut Kecerahan lampu Disini levelnya Kita bisa pilih Seberapa Cerah atau non aktif Oke kita tadi pilih Ke level 4 Waktu tunda lampu Depan Kita bisa pilih juga High beam assist Dan kembali Lanjut ke pintu Pintu kunci otomatisnya Saat pindah Ke gigi Transmisinya Misalnya dari P ke R Ke D Dia langsung berubah Aktifkan saat mulai Berkendara Jadi akan Kunci saat mobil jalan Atau non aktif sama sekali Jadi kunci manual Buka kunci Bisa dipilih Saat kendaraan mati Atau saat pindah ke P Kita lanjut lagi Remote window control Disini memakai Kunci untuk Buka tutup Bagian jendela Nanti saya bakal Buat di video berikutnya Kenyamanan Kenyamanan Reocupment alert Jadi jika Di belakang ada Orang yang ketinggalan Atau barang ketinggalan Akan kasih warning Interval service Kita bisa aktifkan Sesuaikan interval servicenya Disini Kita pilih Satuan Satuan suhunya Kita bisa pilih Sesuai dengan Kemudahan Atau yang kita sesuaikan Yang kita suka Ini kita bisa reset Lanjut lagi Tekanan ban Tekanan ban ini Mulai muncul Jika saat jalan Mobilnya Nanti akan muncul Tekanan ban Sangat berguna sekali Jika Teman-teman ingin tahu Tekanan ban Berkurang Atau perlu ditambah Bisa langsung cek Kita lanjut Info berkendara Disini bisa cek Setelah isi BBM Info terkumpul Berapa lama Mobil dipakai Ini Info berkendara ini muncul Saat mobil dipakai Misalnya 18 menit Atau berapa menit Oke disini Untuk drive Driving assistnya Jadi muncul Sini untuk Line keeping assist Atau line following assist Bisa Bakal non aktifkan Di bagian tombol ini Jadi saat awal Ini memang normal Apa gini Untuk rem tangan nyala Untuk bagian Memakai seatbelt Untuk aki Untuk tekanan oli Untuk check engine Di awal nyala Kita tekan tombol start Disini Dan sambil tekan Tombol Rem disini Jadi kita tekan Dan kita nyalakan Tekan menyala Seperti ini Dan akan hilang Tulisan-tulisannya Oke Demikian Untuk penjelasan Takometer Dan untuk penjelasan Lainnya Saya akan membuat Di video berikutnya Terima kasih telah menonton Selalu bantu Channel tombol like Klik tombol subscribe Tombol lonceng Dan follow IG Facebook kami Didatang jual beli Dan disini juga Jika teman-teman Menggeser bagian Tombol tuas Kita geser Misalnya ke auto Dia akan muncul Tampilannya juga disini Jadi bisa ketahuan Apakah sudah Bergeser atau tidak Jadi ini sangat berguna Dan untuk bagian Lampu Misalnya Kita tekan sekali Lampunya Dia akan menyala Atau bagian Wiper disini juga Dia akan Memberitahu Apakah sudah Bergeser atau tidak Jadi sangat berguna Sekali Bagian Takometernya Displaynya Memberikan yang Sangat informatif Dan Bagian informatifnya juga Disini misalnya Kita bisa cek Muncul Misalnya kita sedang Ada music USB Dia akan muncul Di bagian Tampilannya Lagunya kita ganti pun Dia bakal muncul Di tempat sini Tidak perlu melihat Ke head unit Terima kasih